Perpaduan sempurna, Cikeas Cendana, Radikalis Menghantam Jokowi Ditulis oleh Mora Sifudan di Seaward.com UU Cipta Kerja atau UU Ciptaker Omnibus Law adalah momentum terbaik bagi lawan untuk menghantam Jokowi dengan begitu kerasnya Maklum, UU Ciptaker ini menyangkut hajat hidup orang banyak terutama kaum buruh Pemerhati lingkungan, pengusaha dan masyarakat pada umumnya Terlalu banyak isu sensitif yang bisa diangkat dari UU Ciptaker ini yang berpotensi digunakan membangkitkan perlawanan terhadap penguasa Misalnya, isu keberpihakan negara pada para buruh Isu kelestarian lingkungan, isu pertahanan, isu keberpihakan penguasa pada penguasa dan isu-isu lainnya Isu-isu itu begitu mudah dipelintir untuk dijadikan bahan menyerang penguasa Isu-isu itu pula yang dijadikan bahan untuk menggerakkan buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk turun ke jalan Buruh merasa haknya dikurangi bahkan diambil daripadanya Mahasiswa datang dengan idealismenya berpihak pada rakyat jelata Elemen masyarakat lainnya datang dengan kepedulian terhadap isu lainnya Isu inilah yang digunakan lawan politik Jokowi untuk menghantamnya Bukannya lawan Jokowi turun ke jalan, melainkan menjadikan buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat sebagai alat untuk menghantam Jokowi Tampaknya mereka peduli terhadap rakyat, padahal ada udang dibalik batu Demokrat datang dengan dramanya, yang awalnya mendukung penuh tiba-tiba workout dari sidang paripurna pengesahan UU Ciptaker Ketumnya, AHY dengan dramanya menyatakan menolak UU Ciptaker Kadarnya di berbagai daerah dikerahkan untuk menampung aspirasi pendemo Ada juga kader yang dijadikan sebagai korlap demo menambah semangat para pendemo Bukan hanya itu, bahkan ambulan pun dikerahkan untuk membantu entah mengangkut pendemo atau batu Kita tidak tahu, yang jelas di dalam ambulan itu ada pendemo Apakah ada batu dan logistik di dalamnya? Kita tidak tahu Untuk apa Demokrat mempertontonkan drama penolakan UU Ciptaker Untuk meraih simpati publik agar mereka tampak sebagai partai yang peduli terhadap nasib rakyat Yang diberitakan sedang dizalimi penguasa Maklum, sekarang kan masa pilkada di beberapa daerah dan 2024 tampaknya pangeran Cikeas maunya pres Kami cendana datang dengan dukungan moralnya Kelompok ini merasa mendapatkan durian runtuh Sementara, gerakan moral mereka tidak mampu mendongkrak simpati rakyat terhadap kelompoknya Mereka kemudian memanfaatkan gerakan buruh, mahasiswa, dan pelajar Seperti biasa, mereka mendukung gerakan dan pada saat yang sama Menyatakan bahwa penguasa zalim terhadap rakyat Di gadang-gadang, masih akan ada gerakan aksi turun ke jalan Lanjutkan menolak UU Ciptaker Walaupun saya ragu mereka ini akan tetap memainkan isu UU Ciptaker Karena Jokowi sendiri sudah meluruskan hoax yang beredar Yang dijadikan alasan untuk aksi turun ke jalan Kaum radikalis pun sepertinya tidak ketinggalan Mereka juga menyatakan menolak UU Ciptaker Seperti biasa, tuntutan mereka adalah menurunkan Jokowi Dan membubarkan partai pendukung UU Ciptaker Kita tahulah kebencian mereka terhadap PDIP begitu besarnya Kelompok ini memang sudah ikut dalam aksi sebelumnya Tetapi, bukan sebagai aktor utama penolakan Melainkan sebagai tim support melalui ambulan yang dicurigai membawa batu Karena aksi pertama tidak berhasil menciptakan huru hara Dan kerusuhan yang sangat besar dan masif Walau sudah dijelaskan soal UU Ciptaker Mereka ini masih akan melakukan aksi lanjutan pada 13 Oktober nanti Seolah mereka ini tidak mau kegaduhan ini segera berakhir Atau mungkin kelompok ini sedang menaikkan daya tawar Pengerahan masa untuk Pilpres 2024 Kelompok radikalis ini memang memanfaatkan setiap momentum apapun Untuk menghantam Jokowi Seperti biasa, tuntutannya Jokowi turun Kebencian mereka terhadap Jokowi membuat mereka tidak peduli Dijadikan sebagai bahan lucu-lucuan di negeri ini Anehnya, kelompok ini tidak tahu malu Merasa diperhitungkan padahal bukan siapa-siapa Kelompok radikalis ini tidak akan peduli soal subtansi UU Ciptaker Mau seribu kali dijelaskan pun mereka tidak akan peduli Walau sudah terbukti selama ini pendemo termakan hoax pun Mereka tidak mau tahu Yang penting mereka turun ke jalan merawat kegaduhan Kalau bisa menciptakan kerusuhan mereka akan makin senang Menarik bukan? Mereka seolah memainkan peran masing-masing Demi kepentingan masing-masing memanfaatkan UU Ciptaker Untuk menghantam Jokowi Polanya adalah demokrat maju duluan secara vokal Kami mendukung dari belakang Kaum radikalis muncul belakangan Isu yang sama digunakan berbagai kelompok untuk menghantam musuh yang sama Jokowi Perpaduannya sih sudah sempurna alias lengkap Tapi sayangnya Jokowi terlalu lihai untuk dihantam sampai karam Jangankan karam, oleng saja tidak? Saya jadi ragu Apakah mereka ini juga yang jadi dalam kerusuhan sampai bakar-bakar itu ya? Sekian dulu berita hari ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan teruptu deadline-nya Dari channel Daily News Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!